Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat radio suara kenanga UMPFM Selamat pagi dan apa kabar untuk sahabat radio suara kenanga UMPFM Semoga selalu diberikan kesehatan agar tetap bisa beraktifitas dengan baik ya Terutama untuk adik-adik di kota Purworejo nih Semangat walaupun masih belajar dari rumah ya Nah pada pagi ini saya Febrilla Fernanda dari Universitas Muhammadiyah Purworejo Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Akan menemani kalian terutama adik-adik kelas 4 Untuk belajar bersama tentunya dengan kakak ya Nah kita akan belajar materi kelas 4 Tema 8 tentang daerah tempat tinggalku Subtema 2 tepatnya pembelajaran 4 Oke adik-adik kita mulai saja untuk pembelajaran kali ini Nah pastinya kalian tahu pada subtema ini Kita akan belajar tentang keunikan daerah tempat tinggalku Tujuan dari pembelajaran pada subtema ini Yaitu nanti adik-adik bisa mengetahui keunikan pada suatu daerah Adik-adik juga dapat menceritakan kembali teks dan mencermati Serta menuliskan tokoh-tokoh pada teks yang telah dibacanya pada cerita fiksi Pada kegiatan mengamati gambar Kegiatan ekonomi Nanti adik-adik juga dapat mengidentifikasi Kegiatan ekonomi Serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tersebut Yang terakhir Mengamati keberagaman individu di sekolah Jadi nanti adik-adik itu dapat mengetahui manfaat dari keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolahnya Nah sebelum memasuki materi Taukah adik-adik semua bahwa kota-kota di Indonesia itu mempunyai julukan yang unik-unik Salah satunya yaitu daerah dengan julukan kota seribu industri Kira-kira julukan tersebut ada di kota mana ya adik-adik? Nah julukan kota seribu industri itu adalah julukan untuk kota Tangerang Tepatnya pada provinsi Banten Nah apa saja sih keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu ya keunikan dari kota Tangerang Pada pembelajaran 4 terdapat peta kota Tangerang Di situ juga terdapat cerita tentang keunikan kota Tangerang Yuk kita simak ceritanya Nah Tangerang merupakan kota-kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya Kegiatan ekonomi masyarakat diantaranya dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional Yang terletak di jalan Kisamun pusat kota Tangerang Hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang Kota Tangerang dijuluki kota seribu industri Karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa Yang terdiri lebih dari seribu pabrik Banyak perusahaan-perusahaan internasional Yang memiliki pabrik di kota Tangerang Selain keunikan di kegiatan ekonomi Tangerang juga memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama Yang masih berdiri sampai sekarang nih adik-adik Nah bangunan-bangunan lama apa saja sih Yang memiliki keunikan di kota Tangerang Salah satu bangunan lama di kota Tangerang Yang memiliki keunikan yaitu Museum Benteng Heri Tage dan Vihara Padumu Tara Pada Museum Benteng Heri Tage itu Merupakan bangunan berasitektur Tionghoa Yang merupakan hasil restorasi bangunan kuno Yang dibangun pada pertengahan abad ke-17 di kota Tangerang Museum Benteng Heri Tage ini juga termasuk tempat bersejarah Bagi kehidupan etnik Tionghoa di kota Tangerang Nah pada cerita kota Tangerang itu terdapat cerita fiksi Apa sih cerita fiksi itu adik-adik? Nah cerita fiksi itu merupakan karya sastra yang berisi berbagai cerita rekaan Atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian yang nyata Cerita jenis fiksi berdasarkan daya imajinasi sang pengarang Pada cerita kota negara yang terdapat Teks fiksi yaitu bagian kota Tangerang Dijuluki sebagai kota seribu industri Nah apakah ada nama tokoh-tokoh Yang tertera pada cerita kota Tangerang? Yaitu tidak ada nama tokoh-tokoh yang Ya adik-adik di cerita kota Tangerang Pada kegiatan ayam mengamati terdapat dua gambar Pada gambar yang pertama terlihat Apa? Terlihat ada Bahwa pekerja di pabrik Ban Didominasi oleh laki-laki Nah pada gambar kedua itu Sebagian besar buruh yang bekerja pada pabrik sepatu adalah seorang perempuan Namun disana juga terlihat Ada pekerja laki-laki Nah apakah ada kesamaan nih pada kedua gambar tersebut? Disana Tentunya ada dong Nah kesamaan pada kedua gambar itu adalah adanya pekerja laki-laki pada kedua pabrik tersebut Nah materi berikutnya yaitu tentang karakteristik individu di sekolah Manfaat dari keberagaman karakteristik di sekolah itu apa saja sih adik-adik? Yuk kita bahas bersama disini Nah keragaman karakteristik individu di sekolah itu dapat berupa keragaman fisik, sifat, kegemaran Manfaatnya yaitu di sekolah terdapat teman-teman yang memiliki keragaman fisik berbeda Misalnya tinggi badannya Apabila kita dapat mengambil benda di tempat tinggi Kita dapat meminta bantuan terhadap teman yang memiliki tinggi badan lebih tinggi dari kita Yang kedua Selain tinggi badan apabila kita memiliki teman yang berasal dari daerah lain Kita akan kaya mengetahui tentang pengetahuan informasi daerah asal teman kita Misalnya tentang adat istiadat Keunikan daerahnya tentang informasi adat istiadat Misalnya makanan khas, bahasa daerah, dan lain sebagainya Nih adik-adik Apabila kita mempunyai teman yang sifatnya pendiam Sebaiknya kita harus bagaimana ya? Apa kita harus mendiamkannya saja? Atau kita mengajaknya untuk bermain? Nah sebaiknya kita itu mendekati dan mengajaknya bermain bersama dengan teman yang lainnya Agar teman kita itu mau bergaul dengan orang lain Terus nih adik-adik bagaimana kalau teman kita itu berbeda agama dengan kita? Apakah kita harus menjauhinya? Atau tetap berteman? Nah sebaiknya kita itu menghargai dan menghormati teman kita Misalnya dengan cara mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya Nah disini kakak mau bertanya pada adik-adik yang ada di rumah Biasanya pekerjaan orang-orang di daerah Purwodjo atau di dekat lingkungan adik-adik apa saja ya? Nah pekerjaan orang-orang di kota Purwodjo yang tempat tinggalnya di daerah pegunungan Seperti daerah kakak nih Biasanya mereka itu bekerja sebagai petani Namun bagaimana jika mereka tinggal di daerah perkotaan? Kebanyakan orang yang tinggal di daerah perkotaan mereka bekerja di pabrik-pabrik Terus kesenian di kota Purwodjo itu apa saja ya? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Nah disini di kota Purwodjo itu mempunyai kesenian yang sangat luar biasa adik-adik Yaitu kesenian tarindo lala Kalau adat istiadat di kota Purwodjo yang terkenal itu apa adik-adik? Ada nih di kota Purwodjo di salah satu kecamatan di kota Purwodjo ya Ada suatu adat istiadat yang terkenal Namanya itu adalah Apa? Tepatnya itu ada di daerah Kalikesing Namanya Jolenan Itu berada di desa Somongari Kecamatan Kalikesing Kabupaten Purwodjo Kalau makanan khas daerah Purwodjo itu Ada geblek Celorot Lanting Dan masih banyak lagi ya adik-adik Nah pembelajaran di pagi hari ini Sepertinya cukup disini saja ya adik-adik Semoga pembelajaran kali ini dengan kakak bisa bermanfaat dan bisa membuat adik-adik lebih senang ketika adik-adik sedang belajar di rumah Dan harus tetap semangat Jangan lupa tetap jaga kesehatan agar bisa tetap beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh